Lembaran sudah semakin dekat waktu yang pas untuk berbagi kepada teman, keluarga, rekan kerja, bahkan keluarga pacar. Nah kalau misalnya parsel yang dijual di pasaran ini biasanya hanya berisi makanan aja, itu udah biasa. Nah kali ini ada parsel yang baru dan kekinian banget. Ini dia hampers yang kini sedang hits. Bingkisan kue yang didominasi oleh rangkaian bunga segar di dalam kotak. Hmm, cantik dan praktis kan? Hampers-hampers cantik ini dibuat oleh tangan terampil fitria sadonia atau akrab dipanggil dengan tria. Ia pun mengajarkan saya proses pembuatan hampers cantik yang satu ini. Dimulai dari mempersiapkan kotak yang dilapisi plastik pada bagian dasarnya. Kemudian siapkan spons sebagai alas untuk rangkaian bunga. Oh iya, sebelumnya spons harus dibasahi terlebih dahulu ya. Ini berfungsi untuk menyuplai air ke tangkai bunga agar tetap segar. Kemudian atur tata letaknya sehingga menutup seluruh bagian alas kotak. Lanjut menata agar tampilannya sesuai keinginan kamu. Jadi pertama diukur dulu nih tingginya. Kalau udah diukur, dipotong. Tadi caranya harus diagonal ya mbak ya? Jadi harus diagonal gitu supaya kayak gini. Supaya airnya ini bisa meresap langsung lebih lama di dalam box. Bunga-bunga yang digunakan perpaduan lokal dan semi-import. Harga hampers dan karangan bunga ini berkisar 200 hingga 700 ribu rupiah. Ide membuat hampers bunga ini datang dari temannya setahun yang lalu. Baku mau ngelamar ceweknya. Dia nanya, gimana ya enaknya surprisein cewek gue gitu. Tapi dia pengen pokoknya kasih ada bunganya lah gitu. Akhirnya aku bikin box isinya bunga, terus tengah-tengahnya ada cincinnya. Jadi kan awalnya kan ditutup dulu, tiba-tiba pas dibuka, oh ya surprise gitu. Oh iya, untuk variasi hampers lebaran, Tria menyisipkan rosbati atau kuncup bunga mawar kering sebagai bagian dari hampersnya. Tak terasa, karangan bunga kami pun sudah jadi. Tadaa, ini dia hampersnya. Yeay, gak nyamakan 30 menit, ini udah jadi. Cantik banget kan? Dan ini lebih awet nih, katanya. Kalau misalnya buket biasa, ini awetnya cuma sekitar 3 hari. Tapi dengan di boxin gini, karena tadi di bawahnya udah ada busa, jadi awet lebih lama. 5 hari ya mbak ya? 5 hari awetnya. Nah, kalau hampersnya sudah jadi seperti ini, sayangnya kalau kita gak foto dulu dan unggah ke media sosial. Nah, pas banget kan? Bisa sekalian untuk mempercantik dekorasi rumah di hari lebaran.